ya halo guys jumpa lagi dengan saya saya Wisnu di channel new gameplay kali ini saya berada di rumah dinas stasiun Sedayu Bantul yang tadi sudah saya explore bangunan bersejarah terpengkale dan saya mau keliling di area sekitar sini guys jadi di depan di utara tepatnya di utara rumah dinas stasiun Sedayu ini ada asrama putri saya mau coba ke timur guys jadi kita akan explore area di sekitar rumah dinas stasiun Sedayu ini untuk teman-teman yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe channel new gameplay supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bisa membuat video-video lainnya kedepannya Terima kasih ini saya mau keliling sekitaran rumah dinas stasiun Sedayu Oh itu ternyata masih ada bangunan guys tapi tadi saya enggak lihat oh tapi terlalu kecil ini dari sini kelihatan juga hancur dipenuhi semak-semak guys oh itu ada kain putih apa itu Oke kita lanjutkan kelilingnya guys jadi di sebelah kanan itu ada perlintasan ada jalur rel kereta api ini entah di desa mana kita akan coba keliling desa ini di sini sudah real perumahan warga entah kenapa disini sepi sekali guys ini jam lima kurang tujuh menit kita coba keliling area disini kita coba keliling area disini tadi jalan buntu saya akan lewat area sini saja kelilingnya jadi ini tepatnya di utara jalur rel kereta api di stasiun Sedayu yang terbengkalai tadi rumah dinasnya di sini websnya sepi sekali disini ada kuburan guys eh jalannya mutek jadi ini jalan di pinggir dusun dekat stasiun Sedayu tadi perkampungan yang dekat stasiun Sedayu disana udah jalan raya guys nah disini ada jalan beraspal saya akan coba lewat jalanan yang beraspal ini jadi sekalian motor vlog di area sini setelah saya selesai eksplorasi bangunan bersejarah tadi wih disini ada jembatan ini ada pegunungan kayaknya spot mancing tapi enggak tahu ada ikannya enggak sih ini kita akan muter-muter area sini guys saya baru pertama kali ini di daerah Sedayu ini barangkali ada bangunan terbengkalai lainnya atau tempat wisata dan tempat menarik yang bisa saya explore lagi yang bisa menjadi referensi teman-teman ini harusnya cuma dekat jalur relatis sih ini enggak kayaknya enggak lurus ke selatan karena trailnya tadi dekat ini mungkin arah arah ke timur kan ya timur selatan disini ada perumahan yang baru dibangun guys sebaiknya saya mau cek Google Map dulu karena saya tidak bisa yakin dengan diri saya sendiri pernah yakin tapi malah nyasar disini area tebu-tebu guys saya akan cek dimanakah saya oh saya airplane lupa waktu ngerekam tadi supaya enggak overheat kameranya ngerekam 4k terus oh bentar saya nggak kemana ini ini di utara Universitas Maju Buwana oke desa ya kayaknya keliling-keliling sekitar sini aja dulu nanti kalau sudah selesai baru buka Google Map lagi disini ada area persawaan ini ditanami tebu guys suasana disini tuh tapsnya sepi sekali belum terlalu rame kalau saya di kapan hewan pundong itu udah rame dimana-mana disini di sedayu ini vapenya lumayan sepi guys waduh ini jalanan mulai ini rusak kayaknya saya harus putar balik guys dulu pernah saya kejebak jebakan batman jalan seperti ini semakin lama semakin mengecil saya tidak akan terjebak lagi jebakan batman seperti ini saya harus ngikuti jalan yang beraspal jadi kalau teman-teman mau explore motovlog kemudian ada percabangan pilih yang jalannya itu lebar terus kalau semakin mengecil atau asfalnya hilang kemungkinan besar akan nyasar saya sudah berkali-kali dan mengikuti jalanan besar pun bisa nyasar di video sebelumnya motovlog mencari gila angker saya kayaknya disesatin oleh jin terasana karena saya ngecek google map itu udah akurat sekali tapi ternyata kesasar-sasar terus bukannya saya nggak bisa baca google map karena saya kesininya juga pakai google maps cuman entah kenapa gps nya saya disana itu nyasar guys jadi gimana ya itu entah sensornya atau gimana jadi saya lihat di maps itu benar arahnya tapi pas saya sampai ke suatu titik lagi itu arah arah dari kendaraan saya itu berubah drastis jadi saya seperti diputer-puterin terus dan saya harus sampai standby untuk melihat google map terus supaya tidak salah jalur guys ya repotnya itu kalau pakai folder di depan sini kan lebih bisa manto real time tapi kalau nggak manto secara langsung terus itu bisa nyasar jadi makanya tadi sebelum ini saya bikin video itu saya pantau terus setiap ada patokan saya lihat supaya nggak salah ini coba saya ke kanan guys ini saya hanya menurut jalan ini aja yang tidak bergeronjal yang tidak bergeronjal jadi enak buat bikin video sehingga terlalu goyang-goyang ini masih di area sedayu ini jam berapa sekarang jam 5 guys bentar lagi saya pulang setelah selesai muter-muter area sini jadi supaya tidak sia-sia saya juga teman-teman bisa lihat lokasi sekitaran rumah dinas dayut badi lingkungannya kayak apa disini udah area persawaan yang luas ini ke arah timur guys disini sawahnya masih luas-luas itu bisa berhektare-hektare itu di kanan kiri masih luas sekali di lahannya ini ada tuku jalan batas kaloran argosari selamat selamat apa selamat jalan gendung kesian ini udah jalan raya sih saya tinggal ngikut jalan ini aja dan saya sekalian perjalanan pulang ke kapanewon pondong di rumah saya ini baru pertama kali banget bisa lewat sini itu ada bangunan terpengkalnya tapi kecil area persawaan yang luas guys banyak burung-burung itu disini mulai rame karena sudah jalan raya dan banyak bangunan penduduk ini saya akan ke kanan yang luas ke ini saya akan ke tempat ini tadi ada yang ngatur lalu lintas Densin masih penuh aman ada kali spot pancing nih tadi sempat saya lihat moyu dan sedayu sini area moyu dan merah dan merah dan merah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati